Assalamualaikum teman-teman Berjumpa lagi dengan saya Dona Ananda Hari ini saya Sedang berkunjung di salah satu Tempat bersejarah yang ada Di Sidoarjo Yaitu di Candidermal Langsung saja yuk Mari kita lihat Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati selamat menikmati jadi candi dermo ini adalah salah satu peninggalan sejarah dari kerajaan majapahit situs ini disinyalir menjadi tempat upacara keagamaan pada zaman hindu buddha candi dermo ini terletak di duisun candi santren desa candi negoro kecamatan wanayu kebupaten sidoarjo tempatnya itu di tengah-tengah rumah warga teman-teman unik banget kan ada candi di tengah-tengah pemukiman tapi sayangnya candi dermo ini masih banyak yang belum tahu teman-teman ya karena letaknya yang berada di tengah-tengah pemukiman warga itu jadi candi dermo ini masih sepi dan bisa dibilang masih jarang pengunjungnya teman-teman gitu yuk kita lanjut ke si sampingnya jadi dermo ini memiliki tinggi 11 meter panjang 10,80 meter dan lebar 10,70 meter nah untuk mengetahui kapan dan oleh siapa candi ini dibangun belum dapat dipastikan teman-teman karena memang belum ada sumber secara tertulis atau angka tahun yang menyebutkannya hanya saja dari segi bangunannya para ahli menduga candi dermo berasal dari abad ke-14 Masehi teman-teman secara keseluruhan candi dermo ini merupakan gapuro yang berbentuk gapuro paduraksa yang dalam ilmu keberbakalaan berarti gapuro yang bagian atasnya ada atap yang menjadi satu kegunaan gapuro paduraksa biasanya sebagai pembatas sekaligus gerbang akses penghubung antara kawasan dalam kompleks bangunan khusus konon katanya dari cerita yang beredar secara turun temurun candi dermo adalah salah satu pintu suci untuk masuk ke dalam daerah kawasan kerajaan Majapahit loh teman-teman candi ini juga diceritakan sebagai tempat persembunyian rakyat Majapahit saat terjadi perang meskipun secara fisik candi ini terlihat kecil atau sempit akan tetapi candi dermo bisa menampung seluruh masyarakat Majapahit yang berada dalam sekitar kawasan candi dermo loh teman-teman nah untuk akses menuju ke candi dermo ini cukup mudah teman-teman tinggal buka google maps kemudian ketik candi dermo terus muncul dah jalan menuju ke sini obyek wisata candi dermo dibuka selama 24 jam untuk para wisatawan yang mau berkunjung dan juga untuk tiket masuknya tidak perlu membayar atau gratis kita hanya menulis di buku tamu yang nantinya akan disetorkan ke kantor pusat di trawulan dan hanya membayar tiket parkirnya saja murah sekali kan teman-teman nah sekian vlog hari ini terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya saya mau lanjut foto-foto dulu ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati 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 selamat menikmati